Seorang pria asal Bandar Lampung kini bisa mendapatkan penghasilan sampai 15 juta rupiah per bulan lewat aplikasi TikTok. Di usia mudanya ia mendapatkan penghasilan yang besar, seusai membuka endorse dan juga bekerja sama dengan beberapa brand. Hingga Juni 2022 ini, akun TikTok milik Rangga sudah memiliki 962.000 pengikut. Maksud saya, akun TikTok at Rangga Juans ini makin digemari, seusai ia rajin posting dan membagikan video setiap harinya, termasuk video make-up. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara Wartawan Tribun Lampung Rio Pratama tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Rio. Silahkan dengan laporannya. Oke, terima kasih, Rekan Nila, atas kesempatannya. Baik, kembali kembali dengan saya, Rekan Pertama Reporter Lampung. Memang kemarin nasibat kita temui salah seorang tim kreator atau pemilik akun TikTok Rangga Juan, yang memang notabene-nya adalah seorang make-over yang biasa mem-make-up atau bekerja sebagai mem-make-up ya, Nila. Jadi, memang di samping dia bekerja itu, dia mem-posting karya-karyanya melalui beberapa media sosial. Salah satunya, yakni TikTok. TikTok Rangga sendiri bernama Rangga Juan. Beliau memang sering mem-posting tutorial-tutorial make-up secara singkat, padat, dan jelas. Dan respon dari netizen atau penonton TikTok cukup banyak hingga beliau bisa mendapatkan endorse hingga Rp15.000.000 per bulannya. Rangga menyatakan bahwa TikTok juga bisa mendapatkan hasilan lebih apabila mengikuti LAT yang sudah ditentukan aplikasi TikTok itu sendiri. Namun, karena memang Rangga sibuk dengan aktivitas bekerja sebagai pem-make-up, beliau hanya menerima endorse dari beberapa tawaran saja. Dia tidak menikuti LAT yang sudah diarahkan oleh TikTok. Hingga sejauh ini memang Rangga masih terus aktif mem-posting. Dan setiap kali dia make-up atau ketika dia mendapat pekerjaan, dia selalu posting di beberapa aplikasi media sosialnya seperti YouTube, Instagram, dan di TikTok. Beliau menyatakan, tidak sejauh ini dia sudah memiliki tim kreator sendiri untuk memperindah postingan-postingan yang ada di TikTok yang bernama Rangga Juan itu. Jadi, memang menurut keterangannya, dia mulai mempelajari atau mulai berhubung di media sosial sudah sejak 2 tahun lalu. Dan hingga saat ini, respon atau pengunjung TikToknya terus bertambah. Jadi, begitu keterangan yang bisa kita sampaikan inilah hasil wacara kita dengan seorang pemuda asal Benar Lampung yang bernama Rangga dengan akun TikTok Rangga Juan dengan saya, Ryo, melaporkan. Terima kasih telah menonton!